Inna lillahi wa inna liroji'un Kaitannya apa dengan ruh tidak dicipta kan gitu Mati itu pulang kampung Tubuh dicipta dari tanah Maka dia pulang ke kampungnya tanah Ruh dihembuskan dari Ruhi Ahmad Maka dia harus cari jalan pulang ke Bisa gak ruh tubuh Tanpa ditanam dia tertanam Gak bisa Harus ada yang ngurusin Dimandiin, dikuburin Paham maksud saya Ini ilustrasinya, jika tubuh Zohir ini harus ada yang urus Harus ada gurunya Apalagi Harus ada yang nunjukin jalannya Harus ada yang gendong Jadi ruh ini Kalau dia berpisah gak ada yang jemput Dia akan ketayangan kemana-mana Tapi bukan jadi hantu Yang jadi hantu itu jin Dia akan kemana-mana, dia mencari pertolongan Siapa? Aku mau kemana ini? Dia bingung Maka sekarang Kita kasih tau Kalau kita meninggal Kita harus kembali kepada Ruhullah Ahmad Ini yang harus dicari Ya Makanya ada satu salawat Boleh diamalkan Allahumma Ya Ahad Wahaiya Allah Yang Maha Esa Maha Tunggal Salli Ala Ahmad Limpahkanlah Rahmat Sampaikanlah ruh kami Kepada ruh Ahmad Pulangkanlah Pulangkanlah ruh kami Kepada ruh Ahmad Pulangkan kami Kepada ibu kami Induk kami Kalau kita masih punya ibu Pengen pulang kampung gak Kalau ibunya di kampung? Ibunya disini Berarti pulangnya disini Ya kan? Coba misah sehari aja Gak mau kan? Gak mau tuh Perlukan langsung Begitulah nanti Jika ruh tahu Jalan kepada Umur ruh Nanti mereka semua Akan bermanja-manja Makanya Kalau bener nih Kita salawat Kita mewek-mewek Nyebut nama Ahmad Gak ada orang Yang gak bisa nangis Kalau gak sebut Ahmad Cuma ini kita lagi Tahan-tahan aja nih Kalau bener nih ruh Dia percikan Dari hembusan Ahmad Sebut Allahumma ya Salli Ala Ahmad Gak pasti ngalir Ya Allah Ruhku ini Adalah bagian dari Hembusan ruhmu Ahmad Tolong kembalikan ia Kepada ruhmu Ahmad Sampaikan kami kembali Pulang kepada Ibu ruh kami Ahmad Induk ruh kami Ahmad Gak nangis Seperti Dalam hitam Itulah rahasia Silahkan diamalkan itu Ya Salli Ala Ahmad Allahumma ya Ahad Salli Ala Muhammad Allahumma ya Ahad Salli Ala Al-Fatiha Al-Fatiha Ya Kira-kira begitu Ada orang Kalau dia mau nangis Dia ketawa Yang aja nangis deh Atau kalau dia mau nangis Dia marah-marah deh Ada juga Ya Itu cara aja Untuk mengalihkan Namanya iltifat Cara aja Kan repot Guru mau ngajar Nangis mulu Ya repot semuanya Ya Tapi rasakanlah itu Baca itu Kalau bisa Pagi atau malam Tahajud Seratus kali Nikmati itu bacaannya Ya Allah Yang menghembuskan Ruhku Dari Ahmad Ulangkan Ruhku Kepada Ibu ruhku Ahmad Maka bernamalah Ahmad itu Umur ruh Induknya ruh Ibunya ruh Ini istilah aja ya Karena sumber Sumber kita sebut Induk Kita bersumber darinya Kalau meninggal Insya Allah Dia tahu Jalan pulang kampung Ya Biasanya Dia ada namanya Seratusnya ada namanya Maka Kalau ada Wali yang mengerti Nama ini Minta nama Kepada dia Biasanya Walinya suka Nyamar-nyamar juga Waduh Berat hujan kita Karena Dajjal itu Suka melakon Memalsukan dirinya Menjadi orang baik Maka yang mengerti Nama ini Pasti dia Memalsukan dirinya Seakan seperti orang yang Tamak dunia Jahat Kayak gak sholat Kayak gitu Orang yang paling Paling durhakasi dunia Ya Nah itu Namanya Malamati ya Itu berat Hujiannya Nah Hujian bagi kita Kalau emang punya ruh Coba tanya Kedalam ruh Jangan hanya Pakai akal Kalau akal Kita bilang Ah Maksudnya